Informasi pertama, pemirsa, peristiwa di jalur Gaza dan sebagian Palestina sangat mencekam korban dari berbagai kalangan berjatuhan. Keprihatinan atas peristiwa tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Umum Haidar Nasir bersama jajaran menyatakan sikap melalui konferensi pers yang berlangsung di gedung pusat dakwah Menteng, Jakarta Pusat. Mencermati perkembangan perang Israel-Palestina yang menewaskan dibuat masyarakat sipil serta kerusakan dan dampak yang ditimbulkan, pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan 1. Sangat prihatin dengan perang Israel-Palestina dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas ribuan masyarakat sipil yang meninggal dunia dan luka-luka. 2. Mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil langkah-langkah politik dan diplomatik dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya Israel-Palestina, untuk menghentikan perang, melakukan genjatan senjata, dan melakukan perundingan damai. 3. Menyerukan agar Israel tidak memanfaatkan perang ini untuk terus melakukan aneksasi dan agresi terhadap wilayah dan bangsa Palestina demi tegaknya perdamaian di kawasan yang penuh gejola ini. 4. Semua pihak ikut serta menyelesaikan akar masalah dan menaati serta mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan BBB sebagai solusi konflik Israel-Palestina. 4. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif dan memperkuat langkah-langkah maju yang telah dilakukan selama ini dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui perserikatan bangsa-bangsa, organisasi kerjasama Islam, dan jalur-jalur lainnya. 5. Mengimpul kepada semua pihak kita dan air untuk menyinggapi perang Israel-Palestina dengan rasional dan arif serta tidak terprovokasi oleh berbagai informasi provokatif, hoax, dan menyesatkan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan perang Israel-Palestina untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menimbulkan masalah di dalam negeri. 6. Menyerukan kepada umat Islam untuk memanjatkan doa dan sholat huwaib bagi kaum muslimin yang menjadi korban perang serta memohon kepada Allah agar perang segera berakhir dan masyarakat dunia hidup damai dan sejahtera. 7. Muhammadiyah senantiasa mendukung perjuangan Palestina serta bersiap mengirimkan bantuan dan relawan kemanusiaan. Kemudian aktif berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang dapat dipercaya untuk membantu masyarakat sipil yang menjadi korban perang terutama anak-anak dan perempuan. Jakarta 26 Rp. Awal, Rp. 1445 Rp. 11 Oktober 2023 Miladya Ketua Umum Prof. Dr. KGJ Adana Serenasi, Sekretar Sumuh Abdul Mukti. Terima kasih. Terima kasih.